Kementerian SDM menargetkan rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai 97% pada tahun 2019. Menteri SDM Ignatius Jonan mengatakan, hingga September 2017, rasio elektrifikasi nasional mencapai 93,08%. Menteri SDM Ignatius Jonan menyatakan, rasio elektrifikasi hingga September melebihi target tahunan sebesar 92,75%. Meski begitu, masih ada sekitar 2.519 desa yang belum memperoleh listrik. Oleh karena itu, dua ribuan desa tersebut saat ini satu persatu telah dipasang independent home solar system yang menggunakan APBN. Setidaknya listrik tenaga surya tersebut dapat menghidupkan empat lampu dan mengisi baterai ponsel. Jika dilihat per daerah, rasio elektrifikasi tertinggi ada di Jawa Barat sebesar 99,87%. Dan di Susul Banten 99%, serta Jakarta 98,8%. Secara keseluruhan, berbagai daerah di Indonesia sudah memiliki rasio elektrifikasi di level 70 hingga 90%. Namun, masih ada beberapa daerah yang rasio elektrifikasinya belum memuaskan. Yaitu NTT 58,99% dan Papua 48,91%. Sementara itu mengenai proyek 35.000 MW, Menteri SD mengatakan target tersebut akan diselesaikan tahun 2024. Mundurnya target tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target 35.000 MW dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7%, akan tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi baru sekitar 5%. 35.000 MW itu tetap dijalankan. Nah, sampai 2019 diharapkan bisa paling kurang selesai 17.000 MW tambahan. 17.000 MW dibanding dengan akhir 2014. Jadi akhir 2019 loh, tapi ngitungnya ya. 5 tahun itu diharapkan separuh lah ya, jadi kurang lebih. Jadi itu COD ya. Hingga saat ini menurut Jonan, 773 MW sudah berada dalam tahap komersial date. 15.266 MW dalam tahap konstruksi, sementara sekitar 11.000 MW masih dalam tahap pengadaan dan perencanaan. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Sampai jumpa copy. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Tim Liputan, Berita 2 April. Tim Liputan, Isab defend habits Weihnachts Madrid.